Intro Halo teman, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang news presenter atau penyiar berita. Pertama, gesture. Ini adalah teknik paling penting yang harus dimiliki oleh seorang news presenter. Gesture merupakan komunikasi yang meliputi gerakan tangan dan tubuh. Yang kedua, intonasi suara. Seorang news presenter harus paham fungsi intonasi suara. Di antaranya, menekankan kata kunci, menekankan pesan paling penting, membedakan makna kalimat, dan memperjelas makna pesan. Yang ketiga adalah memiliki wawasan yang luas. Seorang news presenter adalah sosok kunci dalam sebuah penyampaian berita, terlebih dalam sebuah program berita dengan konten dialog. Dan yang terakhir adalah penampilan. Setelah memenuhi tiga prinsip tadi, hal penting yang harus dimiliki seorang news presenter adalah penampilan. Seorang news presenter harus tampil profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, seorang news presenter dapat betul-betul paham maksud dari berita yang akan disampaikannya. Untuk itu, menjadi seorang news presenter harus memiliki setidaknya empat hal ini. Nah, kira-kira kamu sudah memiliki empat hal tadi? Mungkin kamu adalah the next news presenter. Selamat mencoba! Sampai jumpa!